assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama kami Vian Computer kali ini Vian Computer akan berbagi tutorial tentang bagaimana cara mengatur workbook atau halaman kerja di aplikasi Microsoft Excel karena apa karena aplikasi Microsoft Excel itu lembar kerjanya tidak seperti aplikasi Microsoft Word sekarang kita langsung buka aplikasi Microsoft Microsoft Excel kali ini saya menggunakan navigasi Microsoft Excel 2013 kita buka kemudian blank workbook nah disini kita lihat ada garis-garis seperti tabel ini merupakan tampilan halaman kerja daripada aplikasi Microsoft Excel jadi kalau kita bandingkan dengan aplikasi Microsoft Word jelas sangat jauh beda sekali akan kita lihat ini jadi kalau aplikasi aplikasi Microsoft Word sudah jelas tampilan kartu tampilan halaman kerjanya hampir sama dengan kertas jadi kalau bagi pemula saya rasa seperti tidak mengetahui dimana latas halaman lembar kerja daripada aplikasi Microsoft Word jelasnya aplikasi Microsoft Word jelas kalau misalkan kita kembali dari Microsoft Word jelas di sini kita tidak tahu sampai mana batasnya kenapa karena ini sampai samping begitu untuk yang kebawah sampai kebawah jadi tidak kelihatan tidak ketahuan jadi kalau bagi pemula biasanya sangat terlihat untuk mengetahui dimana batas daripada membuat kerja membuat kerja membuat kerja Microsoft Excel itu sendiri caranya bagaimana yang pertama kita masuk kepada menu pack layout kemudian di menu pack layout itu sudah tampil menu bar daripada pack layout selangkah selanjutnya kita klik di pojok ini pojok sini kita klik setup setelah modul seperti ini ada alaman pack di sini kita bisa mengatur rotasi daripada nomor kerja apakah potret kalau landscape yaitu miring kemudian kita ambil potret kemudian untuk paper zinc kita pilih kita pilih kita gunakan apa dulu kemudian yang kedua ada margin di margin ini kita bisa mengatur letak garis batas daripada mengerjakan Microsoft Excel disini top batas paling atas kemudian left batas paling kiri kemudian drag batas kanan kemudian bottom atas bawah kita ambil ini dulu 1,9 selanjutnya head and voter saya rasa ini nggak usah kita di sini dulu kemudian selanjutnya menu set di set ini ada backorder backorder itu bisa kita pilih down then over kalau misalkan data kita yang kita kuat memanjang ke bawah tapi kalau data kita nanti dibuat memanjang ke samping nah kita bisa pilih over the dollar seperti ini kita pilih yang atas dulu kita kembali ke back kalau sudah seperti ini kita atur selesai kita klik ok dan kita lihat hasilnya nah ini sudah tampil batasnya jadi garis-garis kecil ini adalah batas batas daripada lembar kerja Microsoft Excel termasuk ini juga batasnya jadi ini batas daripada lembar jadi teman-teman untuk pemula bisa simak video ini dengan cermat agar supaya teman-teman bisa saya mohon dan mana caranya untuk mengetahui batas handkerja Microsoft Excel itu juga ini saya rasa cukup semoga tutorial ini bermanfaat pertama bagi membutuhkannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati